Jangan pilih dasarkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tugas sebagai presiden Misal, milih Anies Baswedan, jangan karena ah Pak Anies mpa dipilih K-pop Kan lagi rame yang beliau dipilih fandom K-pop Jangan karena hal itunya Pilih Pak Anies karena dianggap kompeten Jangan juga memilih Pak Prabowo karena gemoynya Gak ada kaitannya dengan tugas presiden Kalau milih Prabowo, lihat apakah beliau memang layak, kalau dia gak kompeten Jangan juga memilih gajah karena tim penguinnya Kan beliau gimmick penguin ya Atau jangan juga beli gajah karena, misalnya Bapak ya sebagai fans MU Ah, beli gajah karena fans MU Gajah namangku tuh kan dua-duanya fans MU Jadi jangan milih karena hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tugas Bilih gajah karena dia rasa kompeten Menyayangkan kalau diantara kalian sebagai generasi Z Jangan pilih karena semata-mata viralnya, ikut-ikutannya, gimmick-gimmicknya Nah itu mah bumbu-bumbu aja Gak apa-apa, tapi itu jangan jadikan alasan untuk me-ziwi Pilihlah berdasarkan rasionalitas, akal sehat Kalian kelas 11 pernah belajar tentang demokrasi Di salah satu prinsip demokrasi atau syarat demokrasi adalah Demokrasi harus berdasarkan kecerdasan Atau sila keempat, apa sila keempat ini? Kelakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Hikmah kebijaksanaan Kudu bijaksana dalam memilih Bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya Bukan karena, ah panggungnya bikarunnya ini, apa pilih Jangan, gitu ya Disini ini, question Kalo capek-capek, siapa gak akan tampilkan lah Udah tau semuanya Salonnya siapa aja Tadi malam juga terakhir debat Ada yang nonton? Sedikit Ya, kalo tadi malam agak kurang rambut Intro Terima kasih.